Halo dengan Bang Ribi disini, waktu itu aku udah unboxing ya, unboxing si iPad Air 2019 Sekarang waktunya untuk full reviewnya ya, jadi ini merupakan iPad Air versi terendah Harganya 7 jutaan ya, yang wifi only tanpa selular Jadi selama aku pake si iPad Air 2019 ini selama semingguan Battery life-nya ya mirip-mirip ya iPad-iPad yang sebelumnya udah pernah aku review ya Battery life-nya tergolong awet Untuk standar penggunaanku sih termasuk ke turah-turah ya Kegiatanku di iPad paling ya buat baca buku, nonton, surfing, paling sering ya buatnya game Jadi pada penggunaan terakhir tercatat DOI ini bisa tahan selama 3 harian ya Pada hari pertama mencatatkan screen on selama 2 jam 34 menit Hari kedua screen onnya 1 jam 18 menit Dan hari ketiga 4 jam 27 menit So total screen onnya jadinya berapa tuh? Nah ini tambahnya 8 jam 19 menit ya Bener gak sih? Iya mostly tuh aku pake buat nge-game berat ya Kalau gak nge-game bisa lebih awet lagi Dan buatku ini udah lebih dari cukup Bahkan pada hari ketiga tuh baterainya masih tersisa 10% Yang paling aku gak suka paling ini ya Durasi nge-charge-nya Nge-charge-nya tuh lama Dari 10% ke full 100% tuh membutuhkan waktu sekitar 3 jaman lebih Mungkin hampir 4 jam mau salah ya Aku gak ngitung secara presisi sih Tapi intinya nge-charge-nya tuh lama Karena baterainya juga gede ya Baterainya tuh kapasitasnya 8134 mAh Dari segi desain seperti yang aku bilang pada video unboxing Sekaligus hands-onnya itu ya Aku suka sama desainnya Ukuran layarnya tuh termasuk gede Serta bezel kanan kirinya tuh tipis Dan jadi poin plus buatku ya Material bagian belakangnya tuh juga full metal Tapi dari build quality aku ngalamin sedikit keanehan ya Walaupun cuma terjadi satu kali doang Jadi ketika di pagi hari aku bangun tidur Biasanya aku langsung cari iPad ya Buat browsing Baca-baca berita yang kredibel Bukan berita hoax ya tentunya Jadi situs-situs yang kredibel Dan ketika iPadnya aku ambil dari meja gini ya Ini misal ini meja belakang aku aku ambil Tiba-tiba Ya aku ambil dan aku genggam agak sedikit terat ya Tiba-tiba ada bunyi Kretak gitu Aku kaget ya Kretakan sih Kirain ada yang retak atau patah Tapi gak ada Jadi kayaknya tuh bagian belakangnya ini mungkin karena dingin ya Jogja kan akhir-akhir ini dingin banget Mungkin bagian belakangnya tuh rada menyusut Apa jaringnya? Menyusut? Karena menyusut mungkin bagian komponen-komponennya ada yang sedikit low-grue Atau low-grue itu bahasa Indonesianya apa? Ya ada yang sedikit longgar kali ya Terus aku pencet makanya dia ketekan terus balik ke tempatnya atau gimana gitu Gak tau lah Ya semoga sih gak terulang ya Karena bagiku build quality yang baik itu adalah hal yang mutlak pada produk-produk Apple Sampai saat ini software gak pernah terulang lagi kejadian kayak gitu Cuman sekali doang Lalu kualitas layar aku gak ada keluhan Sekedar info layarnya ini berukuran 10,5 inch IPS Resolusinya 1668 x 2224 pixel Kalau di compare sama iPad 2018 ku Maka layarnya si iPad Air 2019 ini punya viewing angle yang lebih luas Buat aktifitas ku sih udah cukup ya Buat nge-game layarnya juga responsif Dan ngomong-ngomong soal nge-game maka performa yang diberikan enak pake banget Performanya tuh mirip kayak iPad mini 2019 yang waktu itu juga udah aku unboxing Sekaligus aku bikin video tes gaming Toh keduanya tuh punya chipset yang sama ya Sama-sama pake Apple A12 Bionic Yang menarik adalah permukaan bagian belakangnya juga adem-adem aja Ketika dipake nge-game lama-lama Angatnya tuh cuman kerasa samar-samar banget Experiencenya tuh sama kayak di iPad mini 2019 ku waktu itu Dan dari sekian banyak gadget yang pernah aku coba Rasa-rasanya ini merupakan gadget paling adem ketika dipake nge-game Sangat impresif Kemudian kelengkapan fitur yaitu sensor yang sering ditanyain Yaitu gyroscope ada ya Sensornya ada Terus apa mana ya Lednotif Lednotif kagak ada Semua produk Apple Mobile Device Mobile kagak ada lednotif ya So gak usah sedih Habis itu fingerprint Ya fingerprint sensornya tuh fine-fine aja Aku gak ada kendala untuk menggunakannya ya Cepat kok fingerprint sensornya Dites ya coba ya Boom Enggak terlalu cepat sih Tapi it works Habis itu speaker ya Sama kayak iPad iPad terdahulu Kualitas speakernya begini ya Dua jempol Speakernya tuh ada di bawah Bahas ini kenyataan gak Ada dua lubangnya Jujur aku sering dengerin musik Pake si iPad ini ya Muter Spotify Aku kencengin suaranya keras-keras Karena suaranya enak Buat nonton juga mantep Ya kualitas audionya tuh tergolong baik Frekuensi low, mid, high-nya tuh Dapat disalurkan secara pas Merdu Oke iPad Air 2019 iPad Air terbaru ini akhirnya nongol juga Setelah sebelumnya rilis di tahun 2014 Dari segi tampilan yang paling kelihatan Ngomong-ngomong soal nonton Karena layar tablet ini punya rasio 4 banding 3 Maka akan ada sedikit black border di atas dan di bawah ya Ketika dipake buat nonton Karena kan film-film zaman now Resolusi, eh resolusi rasionya tuh Melebar ya 16 banding 9 Kurang lebih kayak gitu Aku sih gak begitu peduli ya Atau faedahnya pada layar rasio segini Adalah ketika dipake buat baca-baca majalah Atau buku akan terlihat lebih pas Skalanya kelihatan lebih oke ya Kalau menurut kalian gimana nih Mengingat tablet kompetitornya Ya tablet Android ya Mostly pada pake layar rasio 16 banding 9 Kalau aku sih Tim rasio 4 banding 3 ya Aku lebih suka rasio tersebut Beralih ke sektor kamera Ini merupakan sektor yang jarang kumanfaatin ya Karena kalau foto-foto ya aku lebih suka pake ini Si iPhone X ya Lebih praktis, lebih praktikal Kalau buat foto-foto atau selfie pake tablet tuh Rasanya waku ya Gede banget sih Keliatan semua ya Orang ke belakang pada ngeliatin Mesti kalau kita selfie pake tablet Jadi kamera belakang Kameranya tuh cuma satu ya Gak bisa bokeh-bokeh Dan gak ada flashnya Tapi ternyata kualitas capture-nya cakep juga Asalkan ngejebretnya tuh pake mode HDR Reproduksi warnanya tuh natural Dan kalau pengen randa vivid atau apalah Bisa pake filter-filter yang tersedia ya Untuk sebuah tablet menurutku hasil capture fotonya Overall cukup baik Lalu kamera depan ya Kamera depan ya gitu deh Kameranya itu baik Wajah selfie mu tuh akan tampak apa adanya Gak pake dempul Dan ini tentu bagus ya Ya bagus kan natural apa adanya Kagak mengecoh Orang yang melihat wajahmu Entah di sosmed atau dimana gitu Dan lagi-lagi aku saranin untuk capture Selfie-selfie pada mode HDR aja ya Yang menurutku paling nyenengin dari sektor kamera Adalah kemampuan perekaman video Baik kamera belakang dan depan Mampu meng-capture di resolusi maksimal FHD 30fps Dengan video stabilization yang cukup baik Nah mungkin sebagian orang ada yang bingung ya Mending beli iPad Air 2019 Atau iPad mini 2019 Gak usah bingung coy Jadi keduanya itu punya dapur pacu yang sama ya Juruannya itu sama Sama-sama chipsetnya A12 Bionic Terus dari segi battery life juga mirip-mirip ya Aku gak compare battery life-nya head-to-head Secara langsung pake benchmark Karena iPad mini 2019 ku tuh udah aku jual So ukuran layar sekaligus dimensi body Menurutku ya jadi penentu Jadi intinya kalau kamu suka sama ukuran yang gede-gede Silahkan pilih iPad Air 2019 Kalau suka yang kecil-kecil Enak buat dibawa traveling ya Compact Ya pilih si iPad mini 2019 It's that simple Intinya sih aku puas pake iPad Air 2019 Segala aktivitas yang kulakuin via tablet Dapat terpenuhi dengan baik Dan performa yang ditawarin sangat memuaskan Bahkan lebih dari cukup ya Smooth buat navigasi sana-sini Nge-game, nonton Ya turah-turah lah performanya Di iPad 2018 ku yang lawas aja Buatku masih enak banget dipake Apalagi di iPad Air 2019 ini Oleh karena itu Kuputuskan untuk tetep stay di iPad ku yang lawas aja Karena belum ada diferensiasi yang besar ya Yang signifikan diantara kedua iPad tersebut Ya bener lah daripada Mubazir Yang mending aku tetep stay di iPad 2018 ku aja Si iPad Air 2019 ini aku jual aja Setelah video review ini tayang Karena ya buat Ku puter ya duitnya Ku buat pake Apa beli gadget yang baru Untuk di unbox Bahkan aku review Kalau gadgetnya menarik Dan kesimpulannya adalah iPad Air 2019 ini Sangat recommended Karena performanya yang sangat baik Battery life-nya awet Kapabilitasnya luas Support Apple Pencil Gen 1 ya Dan harganya juga gak terlalu mahal Untuk sebuah device Apple Mulai dari 7 jutaan Itu untuk 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 Itu untuk Varian yang paling murah ya Kalau pengen yang ada selularnya Tentu harganya gak mahal Harganya berapa aku lupa Yo segitu aja full review Si iPad Air 2019 ya Thank you for watching Kalau terbantu sama video ini Please pencet like and subs ya Akan sangat berarti buatku Sama jangan lupa Hidupin lonceng notif channel ku Ya biar gak ketinggalan Nama video-video terbaruku Terus Follow juga IG sama Twitter ku Atpangreview Sampai jumpa lagi Pada video Selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax